Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Sapa DRB di sini. Bersama saya, Pusnandar dari Pusjatin. Dan kemudian ada narasumber kita, guru-guru kita, Pak Rahmat Habibullah, Al-Ustadz ini guru SMP 5 dari Padang. Assalamualaikum, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kita yang mendukung acara ini ada Bu Firna dan kemudian Mas Made. Adik-adik pelajar semua, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar agama Islam dan nanti Pak Rahmat akan menguraikan materinya sedikit. Kemudian nanti kalau di tengah-tengah sesi kalian akan bertanya, nanti kita akan kasih kesempatan tanya-jawab. Nanti mungkin diberikan dulu pengantar sedikit. Kemudian nanti kalau bisa Pak Rahmat kita lebih banyak nanti kesempatan untuk interaktifitas ya dengan para siswa ya Pak Rahmat. Siap Pak, siap Pak Kesenandar. Apa topik kita kali ini Pak Rahmat? Topik kita adalah makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Tentu ini sangat konteks tuas sekarang Pak. Masya Allah, makanan dan minuman halal. Ini sangat penting loh. Kenapa? Karena kita kan setiap saat memang akan minum. Dan itu kebutuhan kita. Tiap hari. Nah kalau kita tidak memperhatikan kehalalannya ya, luar biasa itu nanti. Bagaimana pengaruhnya kita? Karena apapun yang kita makan dan kita minum pasti akan berdampak kan ya. Karena itu mari kita jaga, mari kita hati-hati dengan makan dan kita perhatikan makanan kita itu yang masuk ke tubuh kita itu halalkah atau haramkah. Silahkan Pak Rahmat. Terima kasih Pak Kesenandar atas kesempatan dan waktunya. Pak Rahmat, maaf izin untuk nanti untuk adik-adik yang mau bertanya, silahkan raise hand ya. Nanti Pak Rahmat atau Pak Kesenandar bisa milih mana yang dipersilakan untuk bertanya, saya unmute nanti. Biar kita bisa interaktif. Oke, silahkan kasih itu ya, kasih tanda ya. Tangan tangan. Sekarang kita akan mute semua ya. Kalian tidak bersuara, nanti ketika akan bicara silahkan kasih tanda. Betul, betul Pak. Silahkan Pak Rahmat dilanjutkan. Terima kasih Bu Firna, Pak Kesenandar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu wa nabiya ba'da amma ba'da. Selamat puji dan syukur keadaan Allah SWT. Alhamdulillah, sehingga kita yang telah memberikan nikmat dan kerunianya kepada kita bersama. Sehingga Allah SWT telah mempertemukan kita di program Sapa DRB. Program dari Pusdatin untuk kita semua, siswa dan siswi di seluruh pusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang menjadi tumpuan bagi kami, tentunya juga bangsa, agama, dan negara ini, siswa dan siswi Bapak. Yang merupakan harapan kami semuanya untuk melanjutkan estafet bangsa, agama, dan negara kita. Kemudian anak-anak Bapak, tadi sudah mempelajari matematika tentu ya. Ya, tentu tadi sudah mempelajari, mudah-mudahan tetap semangat untuk belajarnya, tentu belajar di rumah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Ini adalah bagian dari usaha kita, ekhtiar kita dalam melawan musibah yang sedang kita hadapi ini. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin cek dulu konsentrasi, apalagi menyima atau lagi dengar. Silahkan nanti di kolom chatnya, di kolom chatnya nanti ditulis, tuliskan apa yang Bapak perintahkan, yang Bapak katakan. Nanti dicek dulu pastoh anak-anak kita, apa sudah konsentrasi mengikuti pelajaran hari ini atau belum. Coba dituliskan apa yang Bapak perintahkan, yang Bapak katakan. Ditulis, nanti Bapak cek. Tulis apa yang Bapak katakan. Dengar ya, ayam, ayam, itik, ayam. Berapa ayam? Coba dulu di kolom chatnya, apa ada yang membahas nulis. Sekali lagi, Bapak cek konsentrasinya. Pak Kusnandar, tolong dicek juga, anak-anak kita, ada beberapa orang yang sudah masuk men-chat. Tuliskan apa yang Bapak perintahkan. Ayam, ayam, itik, ayam. Berapa ayam? Masih ada yang belum konsentrasi, ada yang jawabnya tiga. Sekali lagi, tuliskan apa yang Bapak katakan. Ayam, ayam, itik, ayam. Berapa ayam? Oh, masih ada. Ini ada yang jawabnya benar, Pak. Ada yang, nggak ada yang benar ya. Ini MDO. Ya, ayam, itik, ayam. Oh, Mas, ada empat ayam. Sekali lagi, Bapak cek lagi. Masih banyak yang belum. Perhatikan instruksinya, Bapak. Tuliskan apa yang Bapak katakan. Ayam, ayam, itik, ayam. Berapa ayam? Betul, Hiliani, betul. Tiga, Pak. Masih satu, Pak. Ada yang satu. Pasti belum konsentrasi, ya, anak-anak kita, Pak Kusnandar. Kata Bapak tadi, tulis apa yang Bapak katakan. Bukan jumlahnya ayam. Jadi yang ditulis itu, ayam, ayam, itik, ayam, berapa ayam. Itu saja yang ditulis. Tepu tangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa konsentrasi lagi. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu konsentrasinya lagi, ya. Untuk selalu fokus untuk mendengarkan materi kita pada hari ini. Baik, anak-anak Bapak. Bapak ingin dengar dulu, anak-anak Bapak ini. Semuanya. Kita ngaji dulu, lima menit. Ya, Bapak berharap semuanya. Setelah Bapak ngaji, ada satu atau dua orang, anak-anak Bapak yang Bapak dengar dari Nusantara. Sebutkan nanti, dari mana dia. Baik, kita taus dulu. Sebelum kita belajar, kita ngaji dulu. A'udhu billahi minas shaitanir wajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma la ta'alamun Wa dakallahu al-azim Pak Kusnandar, tolong Anak-anak bantu, anak-anak kita Saya ingin mendengar salah satu Atau satu orang, atau paling banyak Dua orang, anak-anak kita yang ngaji dulu Bisa dipilih Pak Siapa yang mau di Silahkan, siapa yang Tolong dibaca Bapak ingin dengar suara Anak-anak bapak, yang dari Nusantara, dari Indonesia Silahkan, sebutkan nama dan Asal sekolahnya Satu orang cukup, siapa yang berani, ayo Anak-anak bapak Ada bapak Kusnandar, yang nunjuk Tangan anak-anak kita, cukup Dua ayat ini yang dibaca Ingin semua Mendengar, dan Dah rindu dengan suara anak-anak bapak Silahkan, siapa yang Saya coba Amalia, ya Pak Ya, boleh Amalia Amalia, silahkan Halo, Amalia Halo, Amalia Halo, Amalia Nggak ada kayaknya nih kayaknya Ya mungkin Yang lain Saya ganti Arief ART Ya, satu orang anak-anak kita Atau dua orang paling banyak Satu putra, satu putri Bapak sangat rindu sekali Dengar suara Bapak ini Halo, Arief Ada yang mau Amalia Silahkan Nah, foto atau satu orang Ya, tahu sedulu nak Halo Amalia, silahkan Silahkan Amalia Di layarnya ada Sudah tinggal dibaca yang di layar aja Tadi sudah Bapak contohkan Kita ngajinya dua ayat aja dulu Hari ini Ayo, satu orang Silahkan Silahkan Amalia Amalia sudah masuk ya Halo Halo, Amalia Ada Ayo, satu orang cukup Ayo, anak-anak Bapak Tentu Oh, nih, miscita Niscita, sebentar ya Kita sebutkan nama Asa Niscita Niscita Halo, Niscita Halo, Niscita Aduh, anak-anak Bapak Tidak, Pak Malu-malu ini Tangan malu-malu Boleh suaranya saja Enggak, Bu Kalau malu nampain videonya Suaranya juga Bapak ingin dengar Iya Halo, Niscita Ayo Ayo, tunjuk tangan Angkat tangannya Aduh, ayo Ayo kita baca Masih malu-malu ini, Pak Masih malu-malu Ada yang ke tangan, Bu Firna Oh, Niscitanya Katanya gak bisa Suaranya gak keluar Oh, gitu Mungkin di-unmute Masih di-unmute Ya Dibantu di-unmute Dari sini Niscita Niscita sudah bisa masuk nih Sudah di-unmute Ya, silahkan Niscita Dari mana? Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mama saya Niscita Wifa Dari asal Tangerang Sekolah di Utama Insani Masya Allah Silahkan Niscita Dibaca Ma'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhannasukulu Mimma fi ardi halala Toiba Toiba Wa la tatta bi'uhutuwati Assyaiton Innahu Innahu Lakum adu Mubin Innama ya'murukum Bi'usuu Iwwal fahsya Awana Ta'kulu Ta'kulu Alal Allah Malatak Lamun Sudah ke Allah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Niscita Namanya siapa anak? Terima kasih Niscita Niscita dari Tangerang ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Bagus sekali Suaranya tetap semangat Mengaji Ya Tetap mengaji Jadi sedikit Bapak Tadi sudah bagus Sudah baik Tapi ada beberapa Yang ingin Bapak perbaiki Mudah-mudahan bisa diperbaiki Dengar juga Untuk teman-teman semuanya Nah Coba Perhatikan tadi Niscita baca Halalan Tayyibah Itu Ikhba Halalan Tayyibah Tayyibah Itu Didengungkan lagi Tadi Lupa Mendengungkannya Jadi langsung Kutuatish Bukan Kutuati Assyayatil Kemudian ada tadi Sedikit lagi Di ayat yang Ke 168 Coba dipanjangkan Sedikit lagi Innama Ya'murukum Bis Su'i Wal Fahsyai Itu Su' Itu Panjangnya Ada lima harkat Atau Dua setengah alif Itu adalah Mat wajib Mutasir Mudah-mudahan Lebih bagus lagi Membaca Al-Quran Tetap Lalu Rajin-rajin Membaca Al-Quran Karena Al-Quran Adalah pegangan hidup kita Baik Pak Kusnandar Kita lanjutkan Alhamdulillah Sudah ada Anak-anak kita Yang membaca Al-Quran Dan rindu saya Sudah lepas juga Mendengar anak-anak kita Baca Al-Quran Alhamdulillah Dari Tanggerang lagi Baik Anak-anak Bapak Pada hari ini Tujuan pembelajaran kita Ada beberapa Hal yang Ingin Bapak Sampaikan Pertama itu Adalah tentang Pengertian Makanan Dan minuman Halal Benar Apa itu Pengertiannya Makanan dan minuman Halal Kemudian Menunjukkan Dalil Al-Quran Atau dalil Nakri Tentang Makanan dan minuman Yang halal Kemudian Menjelaskan Kriteria Apa saja Makanan yang halal Atau minuman yang halal Kemudian Tentang Pengertian Makanan yang haram Dan dalil Al-Quran Atau petunjuk Dari Al-Quran Tentang Makanan-makanan Makanan yang haram Kemudian Manfaat Mengkonsumsi Makanan yang halal Dan menjelaskan Akibat buruk Dari kita Makan dan minum Yang haram Kemudian Kita Tambahkan Pengayaannya Bagaimana Adab Rasulullah Makan Kemudian Bagaimana Makanan dan minuman Yang dianjurkan Untuk Menjaga Kesehatan Dan dayatan Tubuh Ini adalah Peta konsep Kita pada hari ini Tentang ketentuan Atau makanan Yang halal Apa saja Yang halal itu Apa itu Haram Kemudian Apa saja Mamanfaatnya Dan Apa Sikap Mulia kita Nantinya Setelah Mempelajari Materi ini Baik Sepertama Akan Bapak Jelaskan Apa itu Makanan Halal Pasti Anak Bapak Sering mendengar Kata halal Apa itu Halal Halal itu Dari bahasa Arab Kata Halal Yang berarti Lepas atau Tidak terikat Halalan Atau Yang berarti Hal-hal yang Boleh Jadi Anak Bapak Makanan Yang halal Itu adalah Makanan Yang diperbolehkan Untuk Dikonsumsi Atau dimakan Menurut ketentuan Syarian Islam Bapak semuanya Islam adalah Agama yang Sempurna Segala Aspek kehidupan Kita ini Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena lantaran Sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Ciptakan kita Manusia Sebelumnya Itu Allah juga Sudah Siapkan Bagi kita Untuk Segala Kebutuhan Kebutuhan Kita Termasuk Tentang Makanan Apa dalil Al-Quran Apa Petunjuk Al-Quran Tentang Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Makanan Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 168 Kata Allah Subhanahu wa ta'ala A'udhu Billahi Minasyaituan Wajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayyuhannasu Kulu Mimma Fil Ardi Halalan Tayyiba Walat Tabi'un Khutuat Shaitan Innahu Lakum Adu Mubin Hay manusia Makanlah Yang halal Lagi baik Dari apa Yang terdapat Di bumi Dan jangan Kamu mengikuti Langkah-langkah Shaitan Karena sesungguhnya Shaitan Itu adalah Musuh Yang nyata Bagi kamu Bapak Dalam Ayat Al-Quran Tadi Yang sudah Bapak Bacakan Dan sudah Dibacakan Juga oleh Teman kita Tadi Kita Dari Tanggerang Bahwa Allah Subhanahu Wa ta'ala Memerintahkan Kita Umat Manusia Dan Saja Kita Men-Islam Tetapi Seluruh Umat Manusia Agar Mengkonsumsi Makanan Yang halal Dan Tayyib Dan Larangan Kita Untuk Mengikuti Langkah-langkah Shaitan Karena Shaitan Itu adalah Musuh Yang nyata Bagi kita Ada Dua Hal Yang Allah Subhanahu Wa ta'ala Tegaskan Untuk Kita Apa Saja Yang Boleh Kita Konsumsi Selaku Orang Muslim Dua Hal Tadi Yang Pertama Halalan Tadi Sudah Kita Bahas Apa Itu Halal Halal Artinya Yang Boleh Kita Konsumsi Kemudian Tayyib Halalan Tayyiba Jadi Syarat Syarat Makanan Dan Minuman Untuk Orang Muslim Sebagaimana Yang Sudah Diperintahkan Alih Allah Subhanahu Wa ta'ala Tadi Adalah Pertama Halalan Halal Halal Atau Halalnya Bagaimana Halal Cara Mendapatkannya Tidak Dengan Mencuri Betul-betul Dengan Usaha Tidak Dengan Menipu Apalagi Dengan Korupsi Kemudian Halal Cara Memprosesnya Halal Cara Memproduksinya Halal Cara Memulahnya Bagaimana Dalam Ketentuan Dan Syarihan Islam Halal Karena Zatnya Bagaimana Wujudnya Baik Halal Dan Diperbolehkan Oleh Allah Subhanahu Kemudian Kategori Atau Syarat Yang Juga Harus Kita Perhatikan Dalam Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Adalah Tayyib Artinya Baik Bagi Tubuh Atau Kesehatan Kita Makanan Yang Tidak Membahayakan Kesehatan Makan Seperti Makanan Yang Ada Zat Pengawet Zat Pewarna Dan Tidak Baik Untuk Kesehatan Kita Itu Juga Harus Kita Perhatikan Dalam Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Nah Anak Bapak Nah Tadi Sudah Bapak Jelaskan Tentang Ada Tiga Kategori Ada Tiga Kriteria Bagi Kita Dalam Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Halal Yang Pertama Itu Adalah Halal Karena Zatnya Makanan Yang disebut Halal Oleh Allah Dan Rasul Makanan Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Ashifa Ya Ashifa Ashifa mau bertanya Mau bertanya Halo Ashifa Ashifa mau bertanya Atau kita lanjutkan materinya sedikit dulu nak Haruskan dulu aja ya Pak ya 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 Saya bahas sedikit dulu ya Nah Tadi halal zatnya Jadi halal yang disebut oleh Allah SWT Makanan yang tidak kotor Tidak menjijikan Ya seperti nasi Susu Ikan Dan lain sebagainya Kemudian halal cara mendapatkannya Tidak dengan cara mencuri Kemudian halal prosesnya Pengolahannya Seperti hewan Seperti kambing Safi Atau ayam Disemlih Dengan cara yang tidak sesuai dengan syarian Islam Tidak menyebutkan asma Allah Berarti tidak juga halal Tapi dibaca Bismillah Insya Allah Itu halal Halal menjadinya Nah Kemudian makanan dan minuman yang haram Yang halal Anak-anak bapak sudah tahu semuanya Yang boleh Diperbolehkan Yang baik untuk kesehatan Sekarang makanan yang haram Makanan dan minuman yang haram Itu makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah SWT Dan Rasulnya Dan oleh syariah Islam Makanan yang dilarang dan untuk dikonsumsi Kenapa? Karena bisa jadi hal Hal itu akan membahayakan Dan memberikan mudarat Atau membahayakan tubuh kita sendiri Nah Apa dalilnya? Apa petunjuk Al-Quran? Salah satunya petunjuk Al-Quran Yaitu surat Al-Mahida Ayat Ayat 3 Surat kelima Ayat 3 Allah SWT memerintahkan kita Allah menjelaskan kepada kita Diharamkan bagimu memakan bangkai Darah Daging babi Hewan yang disembelih selain nama Allah Yang tercekik Yang terpukul Yang jatuh Yang ditanduk Yang diterkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya Dan diharamkan bagi kamu disembelih untuk berhala Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan Pada hari ini orang-orang kafir telah memutuskan untuk mengahlalkan agamamu Sebab itu jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku Pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu agamamu Dan telah ku cukupkan padamu nikmatku Dan telah ku ridhoi Islam jadi agamamu Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa Sesungguhnya Allah maaf mengampuni lagi maaf Jadi disini dia jelaskan bagaimana Hewan-hewan yang haram tersebut Atau makanan yang haram tersebut Nah jenis makan-makanan dan minuman yang haram Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi Pertama haram li zatihi Haram wujudnya Haram zatnya Seperti darah Tapi Hewan yang lahir dari perkawinan antara hewan hala dan hewan haram Seperti digol Anak dari perkawinan kuda dan keledai Kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh Seperti semut Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh Seperti ular, kelajengking Kemudian hewan buas Kemudian minuman yang haram itu adalah khamar Minuman yang memabukkan Kemudian haram li gairatihi Bukan karena zatnya Tetapi ada ketentuan dan syariat-syariat lain Yang mengharamkannya Berarti bangkai Binatang yang disebelih untuk sesaji Binatang yang disebelih tanpa membaca basmalang Kemudian Makanan yang haram yang diperbolehkan Dengan cara yang zalim untuk mendapatkannya Kemudian semua makanan yang halal karena tercampur najis Kemudian minuman Minuman halal Minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam Jenisnya adalah tidak memabukkan Tidak mendatangkan mudarat Atau merusak diri kita Tidak najis Dan didapatkan dengan cara yang halal Kemudian minuman yang haram itu Minuman yang memabukkan Minuman yang berasal dari benda najis Minuman yang didapatkan dengan cara yang tidak halal Atau dengan cara batil Dengan cara mencuri Dengan menipu Dan lain sebagainya Ini ketentuan minuman yang haram Nah Anak-anak bapak Seluruh Nusantara Apa Manfaatnya Bagi kita Mengkonsumsi Atau memakan Makanan Dan minuman yang halal Yang pertama Tentu Allah Terjaga kesehatannya Sehingga dapat mempertahankan hidupnya Sampai dengan batas yang diterapkan oleh Allah Subhanallah Nah Dengan menjaga makanan dan minuman yang halal Berarti kita menjaga diri kita sendiri Menjaga kesehatan kita Menjaga diri kita dari berbagai penyakit Dari berbagai virus dan bakteri Apalagi sekarang ini kita sedang dilanda Sebuah wabah Wabah virus corona Kenapa itu bisa terjadi Bisa jadi Orang-orang sakit Bagaimana Kenapa orang Tidak Tidak sehat Tentu Ada aspek Salah satunya adalah masalah Makanan Nah kemudian yang kedua Manfaat dari mengkonsumsi Dari makanan dan minuman yang halal Itu adalah mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal Kemudian rezeki yang diperoleh Akan membawa keberkahan Baik di dunia maupun di akhirat Dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian membawa ketenangan hidup Dalam kegiatan sehari-hari Itu tercermin dari pribadi yang jujur dalam hidupnya Dan sikap apa Kemudian ia akan memiliki akhlak yang mulia Karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan terhindar dari Perbuatan dan sikap yang terjelang Nah Sebaliknya Bagi kita yang mengkonsumsi Makanan dan minuman yang haram Itu akmal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian makanan dan minuman yang haram Bisa merusak Mem minum keras Mem minum alkohol Dan lain sebagainya Kemudian makan dan minuman yang haram Dapat membahayakan kesehatan Merusak jiwa Dan membahayakan kesehatan Kemudian akan mubazir Artanya itu tidak mendapatkan keberkahan Kemudian permusuhan dan kebencian Menghalangi terkabulnya doa Karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menghalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah anak-anak bapak Ada materi Ya Ya pak Belum lanjut Ya Belum lanjut ke berikutnya Boleh kita sapa dulu anak-anak kita Kita sapa pak kerenandar Ada pak Kita sapa Nanti ingin tahu nih Menurut anak-anak Apa sih manfaat makanan halal tadi Ya betul pak kerenandar Dengan makan makanan haram Coba silahkan angkat tangan Siapa yang ingin bicara Yang bisa menjawab Silahkan angkat tangan Mbak Firnan Siapa dicari Ada anak-anak bapak seluruh Nusantara Ayo Ada yang bertanya dulu Coba ini ada email Devita Silahkan Jawab pertanyaan bapak tadi Apa sih manfaat Makanan halal tadi Yang disebutkan oleh Pak Rahmat Dan juga apa kerugiannya Kalau makan makanan haram Halo Ibn Levita Atau yang mau jawab Nis Cita lagi nih Pak Mau jawab boleh Silahkan 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 Ada suaranya enggak ya Ada Ada suaranya Menjawab pertanyaan Pak Selanda tadi Ya Saya akan menjawab pertanyaan tadi Manfaatnya Jika kita memakan makanan halal Itu bisa terjaga kesehatannya Terus Rezeki Membawa barokah Terus dunia kira Serta dapat perlindungan dari Allah SWT Mendapat ketenangan hidup Juga tercermin dalam kepribadian jujur Dan bersikap apa adanya Alak Mempunyai alak yang mulia Juga terhindar dari perbuatan yang tercelak Dan kalau kerugiannya Ibadah atau doa Tidak diterima oleh Allah SWT Dapat merusak jiwa Juga membahayakan kesehatan Terus Membazirkan Harta Juga menimbulkan permusuhan Dan kebencian Dan juga doanya juga tidak terkabul Itu yang saya Paham Yang saya dapat Asya Allah Biasa Bagaimana Pak Rahmat Bagaimana tanggapannya Bagaimana tanggapannya Jawaban Pak Rahmat Jawaban Nikita tadi Ya betul Betul Seratus Buat Nikita Kita Ya betul Luar biasa Luar biasa Memang luar biasa Ada Bapak Ada satu lagi Pak Rahmat Saya ingin Mungkin selain Nikita nanti ya Yang mungkin Ada yang lain Tadi oleh Pak Rahmat Disebutkan Ada tiga halal Ada tiga halal Coba Ingat Hal apa saja Itu Siapa yang Ayo Teria yang halal Itu bagaimana Ayo Ada tiga halal Silahkan Siapa yang Angkat tangan Mbak Pirna Dicari Mbak Pirna Habsi 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 Silahkan Habsi Halo Habsi Halo Habsi Halo Habsi Mau jawab Ya Habsi Silahkan Atau ini ada Ini Depok In Ya halo Halo Habsi Gak ada suaranya nih Pak Adik-adik yang mau Menjawab Boleh sampaikan di kolom chat Nanti Di unmute ya Cuma ada Cuma ada lagi Halo Eni Ini Ayo Ayo Bapak buka sedikit Ada pertanyaan Pak Kusnandar Tadi Ayo Anak-anak Bapak Dijawab Nah Yang halal itu Ada tiga hal Tadi Assalamualaikum Pak Saya mau Jawab Salam Salam Tiga kriteria Siapa namanya Namanya dari Nama saya Nisita Nisita lagi Aduh Nisita semangat ya Mantap Ya silahkan Ya silahkan Nisita Jenis makanan Yang dihalalkan itu Yang pertama kriterianya Dari zatnya Yang kedua Cara mendapatkannya Dan yang ketiga Cara pengolahannya Atau pengolahnya Masya Allah Luar biasa Luar biasa Bapak Nisita ini Baik Pak Kusnandar Kita lanjutkan materi kita Sedikit dulu Silahkan dilanjut Pak Rahman Nah setelah mengetahui Apa itu halal Apa kriteria halal tersebut Dan bagaimana manfaatnya Begitupun yang haram Kita sedikit Bapak ajarkan bagaimana Adabnya makan dan minumnya Rasul kita Nah Pertama Yang sudah Bapak sampaikan tadi Yang pertama halal Dan Tentu itu adalah Pertama Yang dikonsumsi itu adalah yang halal Kemudian Kemudian Ambil makanan dan minum yang terdekat Jadi anak-anak Bapak Misalkan di meja makan Atau di Bertamu ke rumah orang Jadi ambil makanan dan minuman yang terdekat dengan kita dulu Kemudian mencuci tangan sebelum makan Nah apalagi kita sekarang Dalam musibah ini Kita harus sering mencuci tangan Tidak saja sebelum makan Tetapi setelah Memegang Memegang Apa Sesuatu hal yang mungkin kita keragui Dan mungkin ada Ya Kuman dan penyakit di sana Kita harus rajin-rajin cuci tangan Nah kemudian dimulai dengan Bismillah dan diakhiri dengan Handalah Kemudian makan dan minum dengan tangan kanan Kemudian makan Dan minum dalam posisi duduk Jadi anak-anak Bapak semuanya Apalagi di sekolah Itu Bapak tidak menginginkan lagi Anak-anak Bapak itu Apalagi yang belajar hari ini Kalau makan dan minumnya sambil berdiri Nah Apalagi minumnya sambil berdiri Makannya sambil berdiri Malah ada Pak Kusnandal yang sambil lari-lari Ini bahaya sekali Nah Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang kita Berdiri Makan dan minum tersebut Memang betul Dikeliti oleh para Kenaga kesehatan Para peneliti dan ilmuwan Bahwa dengan Minum Dan makan duduk itu Akan menurangi Akan memberikan dampak kesehatan kepada kita Akan memberikan kesehatan ginjal kita Itu kata Para Ahli kesehatan Kemudian tidak boleh mencela makanan Misalkan mama Papanya sedang masak Contohnya telur Ah mama Masaknya terus Telur Telur Terus Telur Terus Sudah bosan Ma capek Ini tidak boleh ya Anak-anak Bapak ya Jangan Pernah mencela makanan Kemudian tidak makan berlebihan Nah Anak-anak Bapak Rasul itu Kenapa bisa sehat terus Karena beliau selalu menjaga makanannya Makanannya sehat Makanannya Cara makannya pun sehat Tidak 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 makan berlebihan Beliau makan ketika lapar Dan berhenti Berhenti sebelum kekenyangan Karena makan yang terlalu berlebih-lebihan Akan merusak Pencernaan kita Nah Itu Selalu menjaga kesehatan Perhatikan pola-pola makan Dan adab-adab makan Kemudian Nah Anak-anak Bapak Bagaimana ikhtiar kita Dalam Melawan virus Corona Sebagaimana Yang berkaitan dengan Pelajaran kita hari ini Yaitu Mengkonsumsi makanan yang halal Dan menjauhi yang haram Nah Rasul salallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Cara melawan virus Ya tentu Ini adalah untuk selalu menjaga kesehatan Ini ikhtiar kita di saat Hari ini ya Anak-anak Bapak Pertama Konsumsi makanan sehat Dan bergizi Rasul salallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Apa kata Rasul salallahu alaihi wasallam Mantasabbaha Bisama'in tamarad Ajwah Lam yadurruhu Dhalikal yaum Summu walaseh Siapa yang di pagi harinya Memakan tujuh butir kurma ajwah Karena Maka ia tidak akan terkena rocun Racun dan sihir pada hari itu Tadi sediwatkan oleh Mutafukun alaih Tadi sebuah hari Dan muslim Nah Anak-anak Bapak Intinya begini Kalau Rasul salallahu alaihi wasallam Menganjurkan kita Agar selalu sehat Itu kita juga harus Memakan makanan yang sehat Dan bergizi Ini salah satu contoh Yang diberikan oleh Rasul salallahu alaihi wasallam Adalah kurma Bisa jadi Itu adalah Mengkonsumsi Madu Anak-anak Bapak Kemudian mengkonsumsi Vitamin C Vitamin E Sehingga daya tahan tubuh itu Menjadi Kuat Bisa juga Ini dimaknai Bagaimana kita Memakan makanan yang Seimbang Makanan sehat Seperti buah dan sayur Ini akan membantu kita Untuk Menjadikan daya tahan tubuh Kita kuat Sehingga Penyakit Hirus Akan Jauh dari kita Tidak mempan dengan kita Untuk menghadapi Wabah ini juga Rasul salallahu alaihi wasallam Menasihati kita Iza sami'atumu ta'unu bil'ar Fala tadukhulu hawa Iza waqa'a bil'ar Wa antum fiha Fala takhruju minha Hadis yang dikatakan Muta'afukun alaihi Apabila kalian mendengar Wabah ta'un Melanda suatu negeri Maka jangan kalian memasukinya Apapun Ada pun apabila penyakit itu Melanda suatu negeri Kalian ada di dalamnya Maka jangan kalian keluar Dari negeri Artinya apa Nana Bapak Tetap stay at home Tetap berdiam di rumah Ini adalah nasihat yang diberikan oleh Rasul salallahu alaihi wasallam Kepada kita Apabila kita dilanda Dalam suatu wabah Apalagi penyakit Seperti corona ini Rasul salallahu alaihi wasallam Melarang kita Untuk berpergian Kemana pun Apalagi ke negeri-negeri Atau daerah-daerah Yang di Yang terkena Wabah pandemi Virus corona ini Karena itu Rasul Jauh sebelum Pemerintah Mengingatkan kita Untuk isolasi diri Untuk lockdown 1015 abad tahun yang lalu Rasul Sudah menasihati kita Untuk tetap di rumah Dan anak-anak Bapak Itulah materi kita Hari ini Kemudian ada satu Yang terakhir Kita memperbanyak zikir Kepada Allah SWT Apa zikir Yang diajarkan oleh Rasul Catat ya Bismillahilladzi La yadurru ma'asmihi syai'um Fil ardi Wala fis sama Wah was samihul alim Ini kita baca 3 kali Pagi 3 kali petang Bismillahilladzi La yadurru ma'asmihi syai'um Fil ardi Wala fis sama Wah was samihul alim Pak kata Rasul Tidak ada seorang hamba Yang mengucapkan setiap pagi Pada harinya Setiap petangnya Setiap malamnya Kalimat Bismillahilladzi La yadurru ma'asmi syai'um Fil ardi Wala fis sama Wah was samihul alim Dengan nama Allah Yang ma'asmihi Yang tidak ada sesuatu Yang membahayakan di bumi Dan tidak juga di langit Dan dialah yang ma'asmih Mendengar Lagi ma'asmih Mengetahui Sebanyak 3 kali Maka tidak akan ada Tidak akan ada Apapun yang membahayakannya Nah Jadi anak-anak Bapak Makan Ya kita jadikan musibah ini Sebagai pelajaran Bagi kita semuanya Ini adalah Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tetap ikhtiar Berusaha menjaga Kesehatan kita Dengan mengkongsi Makanan dan minuman Halal Kemudian Selalu Tetap di rumah Dan selalu Berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya itu Pak Kusandar Materi kita Mungkin ada pertanyaan Dari anak-anak Bapak Kalau tidak Bapak yang nanya Ya Bapak yang nanya dulu Contoh Nishita dan kawan-kawan Atau si Awaludin Sedang mengikuti Kegiatan Penjelajahan Pramuka Ditinggal pertanyaan Mereka melihat Mereka melewati Kebun mangga Kebun itu sangat sepi Dan tidak ada Pemilik dan penjaganya Awaludin dan kawan-kawannya Melihat banyak sekali Buah mangga yang masak Sebagian masih ada Yang di pohon Dan ada juga yang sudah Berjatuhan di tanah Melihat mangga-mangga yang masak itu Mereka sangat lapar Jadi apa yang seharusnya Dilakukan Awaludin Dan kawan-kawannya Ayo anak-anak Bapak Ayo silahkan Ayo silahkan Siapa yang akan menjawab Ayo Siapa yang menjawab Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau menurut saya Jika kita melihat Seperti itu Tapi kita dalam Sedang kondisi kelaparan Kita Nggak boleh ngambil Ngambil makanan itu Karena itu juga termasuk Makanan haram Karena dari cara Mendapatkannya Mencuri Udah dalam izin Si punyanya Jadi kita Nggak boleh ngambil Walaupun dalam kelaparan Bisa Mungkin Dapatin dengan Kita ya beli Itu baru Makanan halal Ada lagi yang lain Pendapat yang lain Bagaimana Ini udah Si Awaludin Sama teman-temannya Melawat kebun Kebunnya itu Penuh buah mangga Yang jatuh juga ada Lihat yang masak-masak Jadi lapar Jadi apa yang harus Dia lakukan Ayo anak-anak Bapak Gimana pendapat yang lain Itu niscita baru Yang lain lagi Selain teman-temannya niscita Ayo Aishifah Mau coba menjawab Ya Aishifah nih Pak Silahkan Aishifah Nama dan asal sekolah ya Nama dan asal sekolah Aishifah Yatulusna Dari SMP 5 Padang Panjang Ya Aishifah Ya Aishifah Silahkan Aishifah Yang seharusnya dilakukan Oleh Awaludin dan kawan-kawannya Minta izin kepada yang punyanya Lalu Baru mengambilnya Kalau dipersilahkan Subhanallah Gimana Ustaz Subhanallah Betul sekali ya Ini sering terjadi Ini Bapak Pusnanda Dengan anak-anak kita Pergi main Ini itu Nampak pohon Ya diambil saja Padahal Itu tidak boleh Nah Harusnya Kesikap kita Seorang muslim Bila melihat Itu buah Ataupun yang sudah jatuh Atau yang masih di pohonnya Ya Kita cari empunya dulu Yang punya dulu Nah Bapak punya kisah ini Masih ada Waktu kita ya Ada yang mau jawab lagi Pak Ya 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 Silahkan siapa Ya ada yang jawab Aulia namanya Silahkan Aulia Aulia Silahkan Aulia Ada Silahkan Aulia Halo Aulia Silahkan Silahkan Aulia 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 Sudah Sudah Atau ini ada lagi Faril Faril silahkan Faril silahkan Memiliki kebun Maka tersebut Baru dimakan Dari mana Anak-anak bapak ini Dari SMP 12 SMP 12 Bagus Harus kita cari Harus kita cari Harus kita cari orangnya Ya Atau ini pak Kalau ada yang bertanya Tentang materi kita Ya silahkan pak Saya punya satu pertanyaan lagi nih Untuk anak-anak nih Ya ya silahkan pak Kalau tadi kan Awaludin ke hutan itu ya Apa kebun Ada pohon Nah sekarang Kalian kan banyak orang kota nih Kalau di kota nih Misalnya kalian masuk ke satu restoran Atau ke rumah makan Atau ke warung itu ya Kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan Sebelum kalian membeli makanan Silahkan Siapa yang mau Berpendapat Ya silahkan Nah ya dijawab Pertanyaan bapak kesenandar Anak-anak bapak Zahra 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 silahkan Zahra silahkan Halo Zahra Ayo Zahra Ayo Restoran nih Kayak kata bapak kesenandar Kalau di kampung bapak kan ke hutan Kalau di kota ya ke restoran Bapak yang harus diperhatikan dulu Ayo-ayo anak bapak Sering kuliner kan kemana-mana Iya kuliner Apa yang harus diperhatiin dulu Ada lagi yang mau jawab nih Boy Ya Boy Halo Boy Yang mengacungkan Boy Yang mengacungkan Halo Silahkan jawab pertanyaannya Siapa Ada suaranya ini Pak Sudah di unmute Ayo Boy Silahkan Dijawab pertanyaan Pak kesenandar tadi Jangan Tidak Seringat Tidak Tidak Sebenarnya Booy 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 baik rupanya kesulitan suara ya komunikasi suara ada lagi Mbak Firna ada lagi Mbak Firna atau ada yang bertanya Mbak Firna atau ada pertanyaan dari anak-anak kita yang dari tadi Bapak sama Pak Kusnanda Raja bertanya Mbak sekarang Bapak ingin dengar pertanyaan dari anak-anak Bapak waktu semua habis dulu istirahat oh oke Bapak ingin ada pertanyaan dari anak Bapak ingin dengar pertanyaan dari Bapak lagi untuk Bapak ayo anak-anak Bapak Nisa coba ya Pak Nisa halo Nisa nama saya Nisa nama saya Nisa nama saya Nisa dari SMPN 7 Pasar Kemis silakan pertanyaannya apa Nisa apa pertanyaannya Nisa apa pertanyaannya Nisa bagaimana bagaimana cara menemukan makanan yang alam dan haram ciri-cirinya itu ya ciri-cirinya maksudnya ya ciri-cirinya maksudnya ya tapi kita tangkap mungkin yang dimaksud adalah ciri-cirinya apa sih gitu ya ya dari Bapak tangkap tadi pertanyaan dari Nisa Nandia ya kalau nemuin makanan yang halal ya bisa di dapur itu mama sedang masak itu ya tapi Bapak tangkap itu ya bagaimana kita membedakan mana yang halal mana yang haram pertama makanan yang halal itu semua sebenarnya makanan-makanan itu halal kecuali apa yang sudah dijelaskan oleh Allah tentang yang haram nah pertama zatnya jadi makanan yang halal itu adalah pertama halal berdasarkan seharian agama kita makanan yang tidak kotor tidak menjijikan dan tentu memberikan dampak kesehatan kepada kita kemudian yang halal itu adalah cara bagaimana kita mendapatkannya ya jadi mendapatkannya tentu dengan usaha tidak dengan mencuri tidak dengan menipu tidak korupsi dan lain sebagainya kemudian cara memprosesnya itu yang halal tersebut jadi itu kriteria ciri-ciri makanan yang halal tersebut jadi yang halal yang boleh itu sebenarnya ciri-ciri yang baik bagi kesehatan kita sedangkan yang haram itu nah untuk yang akan merusak diri kita yang akan membahayakan diri kita kemudian yang sudah dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran nah apa-apa saja yang haram tadi sudah Bapak jelaskan Allah SWT jelaskan secara jelas di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah makanan bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang jadi yang bangkai kenapa kita dilarang memakan bangkai? tentu karena membahayakan karena banyak penyakit kemudian darah daging babi kemudian yang disembeli selain dengan nama Allah hewan yang tercutik itu yang haram kemudian yang akan dapat merusak diri kita yang akan membahayakan kesehatan kita itu Nadia Nisa itu Pak Kusnandar ada lagi pertanyaan dari anak-anak kita? mungkin ini juga ya Pak Rahman kan kalau mungkin mungkin Nisa nih ke toko atau ke supermarket kan untuk tahu yang halal itu kita bisa lihat dari labelnya ya betul betul kertifikat dari MUI biasanya kan ada label halal namanya ya mungkin itu tentang label halal juga perlu ada ini tuh sedikit dijelaskan ya baik Anda Bapak kita di Indonesia majelis ulama Indonesia itu sudah mengawasi ya baik obat dan makanan agar kita terjamin mengkonsumsi makanan makanan dan minumannya halal maka pemerintah kita melalui majelis ulama Indonesia itu sudah menerbitkan sebuah sertifikat yang namanya sertifikat halal nah jadi anak-anak Bapak kalau mau beli makanan ini Pak Kusnandar anak-anak mau dibeli di supermarket di kedai di toko itu lihat lihat dulu ada nggak label halalnya kalau sudah ada label halalnya itu itu insya Allah sudah diteliti sudah diamati oleh ulama kita nah begitu juga kalau mau masuk toko-toko atau ke pasar-pasar kuliner atau ke restoran dan kafe itu juga ada di sana itu label halalnya nah kalau belum ada itu masih diragui nah jadi karena itu anak-anak Bapak apalagi yang di kota karena banyak bercampur kita dengan muslim dengan non muslim nah ada situ restoran itu yang menurut agama kita tidak boleh kita makan nah itu kita harus hati-hati karena itu ini ada ada kode ada label halal di restoran ini tersebut yaitu Pak Kusnandar yang harus diperhatikan oleh anak-anak kita baik ya jadi sangat penting kita memperhatikan apa yang kita makan itu harus halal dan baik ya nah sebelum kita akhiri kita ingin memberikan kesempatan nih ke anak-anak kalau ada yang silahkan ada yang mau bertanya silahkan silahkan iya 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 ntar miss cita silahkan iya silahkan iya jika kita lagi bertamu nih di rumah temen nah temen kita ini beda agama terus dia menyajikan makanan ke kita nah makanan itu haram bagi kita kan jadi gak boleh kita makan tapi gimana caranya kalau misalkan kita nolak kan menyinggung ee jadi hal yang harus kita lakuin apa kan kita harus beratika baik juga ya gak boleh masa makanannya dibiarin aja gak dimakan jadi gimana tuh Pak baik miss cita misalkan miss cita dan teman-teman lainnya bertamu dan kebetulan itu kita bertamunya ke rumah teman kita yang non muslim ya misalkan seandainya kalau kita perhatikan makanan yang disajikan kalau buah-buahan dan makanan-makanan yang halal tadi itu silahkan saja kita makan nah seandainya teman kita itu menyajikan ya seperti daging dan kita ragu dengan daging itu apakah ini daging babi atau daging yang diharamkan oleh asarian kita kita tanyakan dengan sopan nah maaf sahabat ini saya seorang muslim dalam agama saya saya tidak diperbolehkan contohnya babi gitu memakan bagi maaf ya untuk saya tidak makan makan saya makan buah ini saja boleh kita tolak anak bapak dengan sopan tanpa menyinggung perasaan teman kita awalnya dengan minta maaf itu akan memberikan kesan yang baik bagi teman kita yang non muslim ya kita jelaskan dengan tentuan agama kita bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi contohnya daging babi tadi karena di non muslim ada teman-teman kita yang masih ada yang membolehkan dalam mengkonsumsi tersebut sedangkan agama kita dilarang dan diharamkan kita sampaikan saja baik-baik nah itu nih cita ya setiap pak makasih pak dalam menyampaikannya tetap toleransinya dijaga pak izin satu lagi ada yang mau bertanya silahkan Ashifah silahkan ya bertanya silahkan Ashifah silahkan Ashifah Ashifah nggak bisa di unmute sebentar ya pak ya Ashifah Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Wabarakatuh Dalilah selain surat Al-Maidah 3 yang menyebabkan tentang makanan halal jahram apa itu pak banyak sekali dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan oleh bapak bapak jelaskan tadi dalam surat Al-Baqarah yang 168 ada lagi di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 coba diperhatikan Al-Ma'idah ayat 88 A'udzubillah A'udzubillah minyasyaiton A'udzubillah ayibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is Allah menghalalkan bagimu segala yang baik yang mengharamkan yang buruk ini juga yang mendasari yang jelek-jelek yang buruk-buruk yang mendatangkan penyusit hewan-hewan yang diharamkan tadi ini yang harus kita perhatikan ini ada juga surat Al-A'raf sudah tiga surat tadi ya begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-An'am minuman yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am nah itu sebagian dari ayat-ayat Al-Quran petunjuk-petunjuk Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal ya begitu Pak Sifah ya Sifah bagus sekali pertanyaannya bisa juga lagi karena itu Bapak berharap eksplorasi Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan dan minuman halal karena itu Bapak pancing tadi mengaji dulu yuk mengaji kaji Al-Quran karena di sana terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan ya itu Pak Pesnader untuk anak kita ya Sifah ya terima kasih Pak sama-sama Sifah terima kasih Pak Rahmat itu pertanyaan sangat bagus dari Sifah tentang Al-Quran jadi itu mendorong anak-anak kita sekalian untuk terus mengaji Al-Quran ya membaca Al-Quran kemudian mengartikan atau membaca terjemahannya gitu ya supaya kalian memahami Al-Quran dan Al-Quran itu menjadi kehidupan kita semua Pak Rahmat ini waktunya sudah puluh tiga puluh ya kita main kahut sedikit Pak beberapa menit silahkan mungkin ada anak-anak Bapak ya ini ya ya ada nampak disitu anak-anak Bapak silahkan diapakan kita main kahut kita kita tes uji kompetensi kita dengan game dulu beberapa menit ada nampak disitu anak-anak Bapak silahkan Alia silahkan di Google silahkan dimasukkan ya ya kita main kahut nanti ada hadiah menarik buat yang juara-juara dalam pembelajaran ini ayo kita tunggu lima menit untuk bisa bergabung silahkan silahkan bergabung ayo adik-adik bergabung ya aja niscita adik kita silahkan lagi ayo 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 kahut ya niscita ayo anak Bapak yang lain berapa orang yang audien kita Mbak Firna Mbak Firna ada 89 pak ada 89 ayo sudah ada dua orang ada Haikal ada Hanif padanya kita ada tiga ya ya dan Nazwa Friza Friza silahkan Kapa ya ada Malika foto dari Ya kita tunggu lima menit dua menit lagi kita tunggu dua menit lagi dua menit lagi silahkan yang belum masuk segera Prilia Amanda Riva Nazwa sudah masuk Azra Kemal Hafizah Malika Zaki Haikal silahkan yang lain ya kita mulai sudah dua belas orang ya satu menit lagi Hai aduh ayo 15 15 15 15 16 15 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 Iya ganteng, weh. Iya. Baik. Kita cukupkan ya Pak, waktunya sudah cukup. Kita mulai. Cukup Pak. Ayo. Ayat yang dibaca oleh. Ayo, apa. Ayat ini perintah untuk. Takwa pada Allah, rajin ibadah, makanan yang halal dan baik. Jaga kebersihan lingkungan. Ayo, mana. Ah, ya itu. Jadi ini yang dibaca Nishita tadi. Atau ayat yang menjelaskan makanan yang halal dan baik. Masih ada beberapa orang yang salah. Kita lanjutkan lagi. 8 orang benar ya. 8 orang benar. Jadi ayat tadi, makan yang halal. Ayo, next. Ya, Hanif dari SMP26. Kita lanjut soal kedua. Berikut ini merupakan keretia makanan yang halal. Kecuali. Ya, bagus. Ada 8 orang yang sudah betul. Kecuali ya, harganya tidak mahal. Lanjut. Ya, Zaki. Mantap, Zaki ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Penjelasan ayat di bawah ini adalah. Kita perhatikan. Ya, betul tujuh orang ya. Segala yang baik itu halal. Segala yang buruk itu harap. Oke, kita lanjut. Yang merupakan jenis makanan yang halal. Apa saja? Ya, betul sekali. Makanannya yang nyatakan halal dalam Al-Quran. Apakah pemenangnya? Masih Zaki yang memimpin. Makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan hukumnya adalah. Ya, haram ya. Yang membahayakan kesehatan. Lanjut. Lanjut. Makanan yang halal zatnya tetapi didapatkan dengan cara batil atau salah. Hukum makan tersebut adalah. Ya, haram ya. Kita lanjut. Ya, Zaki memimpin. Kemudian ada masih Zaki. Ayo. Sekali lagi. Makanan yang dinyatakan haram dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi. Kita perhatikan. Ada darah, ada daging babi, daging sapi, nasi kuning, jamu. Mana yang diharamkan menurut surat Al-Ma'idah tadi? Ya, betul semuanya ya. Oh, 11 orang yang betul. Baik, kita lanjut. Ya. Masih Zaki yang memimpin. Kemudian Agen Fire. Kemudian Azazullah Sawa. Oke, kita lanjut. Ya, betul. Kamar itu adalah minuman keras ya, anak-anak Pak ya. Kita lanjut. Yang memimpin kuis ini, Masih Zaki. Lanjut. Lupa pertanyaan ya. Soal yang ke-9. Minum kamar. Minum kamar. Minum kamar. Minum kamar. Ya, daya ingat diperganggu. Ya, soal terakhir. Ya, nomor 10 ya. Soal terakhir. Hikmah mengkonsumsi makanan dan minum halal adalah... Ya, Alhamdulillah. Ya, berarti semua Pak Senandar memahami bagaimana hikmah. Menkonsumsi di ajaran kita. Betul semuanya, Pak. Siapa yang menjadi pemuncak dari kuis ini adalah... Suara tiga, Zulfa Salwa. Agen Ferry. Silakan Zaki, Zulfa, dan Agen Ferry. Silakan kontak Bapak nanti. Kisrim chatnya ke Bapak. Biar Bapak kasih hadiahnya nanti. Berupa pulsa. Zaki, Zulia, dan Sarwa. Ingat Bapak nomornya kos. Ya. Baik. Ya, baik. Anak-anak Bapak semuanya. Lanjut, Pak. Ya, kita lanjut. Rahmat. Baik. Anak-anak Bapak semuanya. Alhamdulillah sudah sampai di ujung materi kita. Jadi, sebagai penutup dari Bapak semuanya. Mari kita selalu menjaga dan memperhatikan apa yang kita makan. Karena itu sangat berpengaruh terhadap diri kita pribadi. Semua ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT. Tentang makanan, numan, halal. Itu semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Baik, Anak-anak Bapak. Tetap konsumsi makanan yang sehat. Yang dapat menambah daya tangan tubuh kita tadi. Sebagai yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, konsumsi terus. Buah dan sayur. Makanan gizi yang seimbang. Sehingga kita mendapatkan tubuh yang kuat. Dan insya Allah wabah corona yang melanda negeri kita ini bisa lewat dan kita bisa selamat dari bencana ini. Begitu Pak Kusnandar materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anak-anak Bapak. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf kalau ada salah kata yang Bapak sampaikan. Kebenaran dari Allah SWT dan yang salah itu adalah kebadinya Bapak. Terima kasih. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini materi yang luar biasa. Pentingnya bagi kita pagi ini. Tentang makanan dan minuman yang halal. Ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi harus menjadi sikap hidup kita. Karena makan dan minum adalah kebutuhan kita sehari-hari. Setiap saat kita makan dan minum. Perhatikan kehalalannya. Agar kita mendapat berkah dari Allah SWT. Baik anak-anakku sekalian dan adik-adik semua di seluruh tanah air. Terima kasih banyak. Kalian sudah berpartisipasi. Telah belajar di sesi ini. Dan kepada kalian yang belum berkesempatan bertanya. Baik karena komunikasinya yang agak terhambat. Ataupun alasan yang lainnya. Mohon maaf dan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi bertanya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Rahmat Habibullah. Dan juga teman-teman Firna dan Toto dan Mas Mady. Terima kasih. Kita akhiri sesi kali ini. Kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kus dan Pak Rahmat. Pak Rahmat untuk materinya terima kasih banyak Pak Kus juga yang telah memodetari. Terima kasih banyak. Adik-adik kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Selanjutnya itu adalah materi bahasa Inggris untuk kelas 9. Di sini sudah ada Bu Andam sebagai moderator. Selamat pagi menuju siang Bu Andam. Selamat pagi menuju siang Mbak Firna. Selamat pagi menuju siang. Kedengaran Bu? Oke. Soalnya pakai dua device ya? Iya. Oke. Madinya sudah ada ya? Sudah. 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 Sudah Bu. Oh iya Pak Asmadi. Iya. Bu Andam, izin dulu saya setting buat record ya Bu ya. Iya silahkan. Selamat pagi menuju.